Saya akan memulai sebuah proyek, yaitu proyek penyembuhan diri. Saya sudah cukup lama, mungkin 3 atau 4 tahun mengalami gejala alergi gatal-gatal pada kulit. Dan selama ini saya mengandalkan dokter, dan memang dokter, 3 dokter yang saya datangi, obat mereka manjur untuk menyembuhkan, menghilangkan gejala alergi. Tetapi, yang menjadi masalah adalah setiap kali obatnya habis, seminggu kemudian, gejala alerginya datangnya muncul lagi. Lalu saya terpikir, apakah saya harus begini terus? Saya pikir tidak bisa. Saya harus lepas dari ketergantungan, karena ini nantikan ada side efeknya, ada efek sampingnya. Lalu saya mulai berpikir bahwa saya harus kembali ke alam, back to nature, mempraktekan apa yang saya sudah lakukan pada orang lain, melalui refleksologi atau pijat refleksi. Kalau saya bisa membantu orang lain, mengapa saya tidak membantu diri saya sendiri? Dengan demikian, saya memulai proyek ini, kemarin sudah saya mulai, tapi saya baru jelaskan hari ini. Dan saya membawa alat ini, ini alat, alat pijatnya, yang saya beli di Tokyo, lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini ada huruf kanji-nya, yang berarti tongkat kepuasan. Jadi, semoga tongkat ini nanti memberi kepuasan kepada saya. Nah, untuk pijat alergi, di mana? Bisa di telapak tangan, bisa di telapak kaki. Saya sudah coba, untuk beberapa penyakit lebih enak di telapak tangan, tapi untuk penyakit tertentu, lebih enak atau lebih mudah menjarinya di telapak kaki. Dan untuk alergi ini, saya menemukannya lebih mudah di telapak kaki. Jadi, saya tunjukkan telapak kaki saya. Telapak kaki yang sebelah kanan. Telapak kaki kanan, oke, cukup jelas. Nah, ini telapak kaki, yang mungkin tidak begitu bersih. Bersih, tapi tidak terlalu mulus. Nah, betak titiknya itu di mana? Titiknya itu bisa kita tarik dari, jari tengah ini tarik ke bawah, garis lurus, sampai ke sini ya. Nah, baru tarik dari sini, dan di sekitar sini, cari saja, lokasi yang sakit. Kalau memang ada penyakitnya, pasti terasa sakit. Kalau sakitnya parah, pasti sakitnya ini kalau dipijat, ini tambah parah, dan terasa sangat sakit. Jadi, sekarang saya coba cari, ya, ini ada banyak yang bisa dipakai. Ini saya pakai ini saja. Itu lokasi ini dalam, ya. Dalam, jadi harus ditekan. Kalau pakai begini bisa juga, tapi agak sulit apa lagi kalau kukunya panjang. Jadi, sekarang saya tekan. Nah, titik ini adalah titik yang disebut Iliosical valve. Yaitu pertemuan antara usus halus dengan usus besar. Jadi, pertemuan Iliosical valve. Terus sedikit ke bawahnya, appendix atau usus buntu. Ya, agak-agak ber... Agak hampir sama, tumpah. Nah, sekarang saya pinjat Iliosical valve saya. Sakit sekali. Jadi, memang sakit. Sangat sakit. Artinya memang ada masalah. Alergi saya itu ada kaitannya di sini. Nah, kalau dipijat sedikit ke bawah ini agak sakit juga, tapi tidak terlalu sakit. Pijat saja di sekitar-sekitarnya juga di mana yang terasa sakit. Tapi utamanya di tempat yang tadi. Kalau kita pijat sendiri, biasanya cenderung kendor. karena kita tidak tahan. Tapi kalau orang lain di pijat kita atau kita pijat orang lain, bisa sedikit memaksa. Sebenarnya, semakin kuat, semakin keras menekannya ini, semakin bagus hasilnya. Nah, ini titik utama untuk alergi. Nanti ada titik-titik di jari ini yang tidak akan saya tunjukkan saat ini. Kalau ada alergi, kita tambahkan titik iliastical valve dan sekitarnya. Untuk hasilnya, akan saya update. Mungkin seminggu atau dua minggu akan saya tampilkan di dalam video-video yang baru. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.